Hampir seluruh negara di dunia kini melakukan segala cara untuk menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi akibat terdapat pandemi COVID-19. Menggelontorkan sejumlah stimulus juga menjadi strategi yang umum dilakukan oleh sejumlah negara tak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat dalam bertahan dari terjangan pandemi. Terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga mendesak Kongres untuk sesegera mungkin mengucurkan stimulus fiskal bagi industri penerbangan Amerika Serikat padahal sebelumnya Trump juga bersih keras untuk mundur dari negosiasi ataupun kesepakatan terkait stimulus lanjutan Amerika. Seberapa parahkah industri penerbangan Amerika Serikat? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam waspada tergelijir Trump taken stimulus maskapai Amerika Serikat. Negosiasi antara Kongres dan juga pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait dana bantuan bagi warga ASR terhadap COVID-19 agaknya terlihat alat dan menjadi rumit. Dan juga hal tersebut juga dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Trump dengan beberapa waktu lalu Trump mengambil keputusan sepihak dan menarik mundur dirinya dalam pembahasan undang-undang terkait dana stimulus fiskal Amerika Serikat. Bukan hanya membuat keputusan sepihak saja dengan mundur dari pembahasan terkait paket stimulus, Trump juga memberikan pernyataan bahwa dirinya akan kembali membahas stimulus setelah dirinya menang dalam pil pres Amerika Serikat November mendatang. Jadi kondisi yang ada saat ini bantuan ataupun stimulus yang akan diberikan kepada warga Amerika Serikat harus tertahan. Dan juga sekaligus masuk dalam dinamika kontestasi politik yakni pemilihan Presiden padahal sejatinya stimulus sangatlah dibutuhkan untuk segera mungkin dikucurkan. Namun terbaru begitu Trump dalam cuitan di media sosial pribadinya mengungkapkan bahwa dirinya siap dan menyetujui stimulus untuk industri penerbangan. Kondisi ini sangatlah berbanding terbalik begitu dengan sikap Trump beberapa jam sebelumnya cepat sekali begitu berusia keras mundur dari negosiasi terkait paket stimulus. Dalam cuitannya Trump menuliskan bahwa segera menyetujui 25 miliar dolar Amerika Serikat untuk dukungan pegajian maskapai. Saya akan menanda tangannya sekarang. Nah disini lebih lanjut dalam cuitannya Trump juga menuliskan bahwa dana yang digunakan Kongres untuk penggajian maskapai dapat diberikan dari dana yang tidak terpakai begitu pada bantuan pandemi ataupun bantuan sisa stimulus di jilid pertama. Dan juga diketahui dana tersebut juga diperuntukkan untuk maskapai dan bisnis kecil terdampak pandemi. Sebenarnya seberapa paraka industri penerbangan Amerika Serikat sehingga Trump berubah pikiran dan bersedia menanda tangan di stimulus untuk industri tersebut bisa kita lihat di sisi selanjutnya. Nah disini industri penerbangan memanglah menjadi industri yang sangat terhantam sangat parah karena adanya COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh negara di dunia. Aka penerbangan yang merosot tajam karena adanya sejumlah pembatasan baik pembatasan pada penerbangan domestik maupun internasional menjadi alasan kuat anjloknya pendapatan maskapai penerbangan yang ada. Begitupun dengan Amerika negara yang dikenal kuat akan kondisi perekonomiannya dibandingkan dengan negara lain juga harus terseok-seok industri penerbangannya. Bahkan beberapa maskapai penerbangan Amerika Serikat juga mempublikasikan bahwa perusahaannya bangkrut karena tak mampu menopang operasional dan tentunya tak sanggup lagi menggaji karyawannya. Kondisi tersebut tentunya akan membuat angka peningkatan pengangguran di Amerika Serikat karena selaras dengan tingginya angka PHK yang terjadi di negeri Paman Sam tersebut. Apabila merujuk data yang dipublikasikan oleh Investing dapat terlihat di sini memang tingkat pengangguran Amerika Serikat terdampak pandemi cukup tajam begitu meningkatannya pada bulan Mei 2020 dan terus mengalami penurunan hingga bulan Oktober 2020 begitu walaupun masih angkanya cukup tinggi di atas dari 6 juta orang ataupun 6 persen warga Amerika Serikat yaitu adalah pengangguran dan juga dari data ini bisa kita lihat di sepanjang pandemi tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga berada di angka 7,9 persen pada September 2020. Tentunya rekor ini turun dibandingkan angka sebelumnya yang ini sebesar 8,40 persen di bulan Agustus 2020. Tapi yang perlu diperhatikan di sini angka ini juga dapat kembali bertambah begitu apabila makin banyak lagi perusahaan di Amerika khususnya industri penerbangan yang kondisinya saat ini juga sudah di ujung tanduk apabila tak mendapat stimulus dari pemerintah. Nah di slide selanjutnya mari kita lihat kondisi sekaligus urgensi stimulus terhadap industri penerbangan Amerika Serikat. Tepat pada pekan lalu dua maskapai asal Amerika yaitu American Airlines dan juga United Airlines mengeluarkan kabar yang mengejutkan bahwa dua maskapai tersebut berencana memangkas 35 ribu pekerjanya begitu karena tak sanggup dalam hal pembayaran gaji pegawai. Namun kedua maskapai tersebut beranggapan bahwa hal tersebut dapat dicegah begitu apabila pemerintah Amerika Serikat segera menggelontorkan dana ataupun memperpanjang bantuan penggajian untuk pekerja maskapai. Perlu diketahui pula program dukungan penggajian maskapai senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat ini yang digelontorkan oleh pemerintah dalam paket kebijakan stimulus sebelumnya juga sudah habis sejak tanggal 30 September 2020. Lalu kondisi yang lebih buruk juga diprediksi oleh Asosiasi Perjalanan Amerika Serikat yang menyebut bahwa jika bantuan tak segera diberikan maka pekerja maskapai di Amerika Serikat akan terpangkas hingga 50% pada Desember 2020. Dan juga sampai di sini gimana menurut kalian? Apakah sikap Trump juga menjadi sikap yang tepat dalam penelamatan industri penerbangan di Amerika Serikat? Dan juga bila disimpulkan terkait dana stimulus ataupun segala macam bentuk bantuan bagi warga terdampak COVID-19 sejatinya harus sesegera mungkin digelontorkan. Selain karena untuk menolong kondisi masyarakat yang kesulitan, rangkaian stimulus tersebut juga dipercaya mampu mendongkrak kondisi perekonomian yang lesu di tengah pandemi ini. Dan juga kita berharap para pejabat negara juga dapat memberikan upaya terbaiknya tanpa mementingkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu di atas penderitaan rakyat.